Welcome back to my channel Baiklah, pada sesi ini kita akan bahas bagaimana Tips dan trik melewati dunia internship Setelah kalian dapat bahana Nama rumah sakit dan puskesmas Tempat kalian akan internship Waktu kalian klik ya Di website internship kemenkes Jadi siapkan beberapa hal Pertama, secara umum kita akan bagi menjadi 2 aspek Aspek fisik dan mental Untuk aspek fisik Kalian siapkan Apalagi di era pandemi covid seperti ini Nanti kalian akan di check screening Entah itu swab atau rapid antibody atau antigen Tergantung kebijakan daerah setempat Dan juga kalian siapkan beberapa Kebutuhan sembahku 9 bahan pokok Dan kemudian kalian siapkan juga Review-review materi ya Terutama Blok-blok Untuk emergency dan kegauh daratan Serta ilmu kesehatan masyarakat IKM, IKK Dan juga Kedokteran keluarga Karena Intensif itu kan akan ditempatkan kalian di IGD Poli Atau di puskesmas Tapi Pada Angkatan saya Ini ada perubahan kebijakan Dimana kalau rumah sakit itu hanya ada di Stase IGD Nah namun ada beberapa wahana Yang mana masih ada Stase bangsal Dan juga Poliklinik Nah itu Jadi di angkatan saya ada 2 pola Pola 1 itu dimana 3 bulan pertama Diletakkan di IGD semua Dan juga Di bangsal Jadi 1,5 bulan masing-masing 1,5 bulan di IGD 1,5 bulan pertama Yang kedua di bangsal Tapi bisa salang sering ya Jadi ada 2 Kompok A dan B Lalu di 6 bulannya itu Dimasukkan ke Puskesmas Puskesmas Dan jumlah Puskesmas Berbeda-beda Setiap wahana Ada yang 4 Ada juga yang 2 Minimal 2 Masa 4 Oke Namun ada juga pola Kedua ya Pola kedua ini Dia langsung Menyebarkan Dari seluruh anggota Misal 12 orang itu dibagi menjadi 3 Stase Stase pertama IGD Yaitu Stase rumah sakit Jadi tidak ada Bangsal ya Di rumah sakitnya Dan Yang Stase Kedua Itu PKM A Dan Stase ketiga Ada PKM B Nah Ini berbeda-beda Ada Rumah wahana Yang 4 Puskes Berarti masing-masing PKM A dan PKM B Ada 2 Puskes Tapi ada juga yang Minimal 2 Itu Variatif Kebijakannya Lalu Setelah kalian dibagi Jadwal Stase Ada namanya Surat tugas ya Kalian tunggu dulu Surat tugas Surat tugas ini Ada 2 Jadi ada surat tugas Dari Kemenkes Yang Langsung bisa Di download Di website Intensif Akun Intensif kalian Akun borang Namanya Nah Ada surat tugas yang kedua Itu Rekap Seluruh peserta Per provinsi Itu dalam bentuk PDF dan Di share Rekapitulasinya Melalui Grup angkatan Jadi Kolektif dari Kolektif dari Komenkes Di korwat Diteruskan ke Pemimpin Dari provinsinya Korprof Baik Itu Kalau pengalaman saya Dikirimkan setelah Pemekanan Namun Kalau surat tugas Yang di akun borang Itu ada di Sudah bisa Di download Pada hari Pemekalannya Ya Selanjutnya Setelah kalian dapat Jadwal kebetulan nih Kalau Sayap Dapat langsung IGD ya 3 bulan pertama Nah Di IGD ngapain aja Kita di IGD itu Jadi Lebih bersifat Kita screening ya Tapi tentu Ada Masih Pengawasan Dan Setiap kita mau Ngeresayap Mau menulis status Kita bisa konsul ke Dota definitif Maupun juga langsung ke DPJP Ya itu Seninya Berbeda-beda Tiap rumah sakit Dan tiap Pembimbing Pemekan Definitif juga Berbeda ya Jadi nanti kalian Di IGD itu Nanti Membuat Suatu rekap Borang Dimana targetnya Itu ada 150 orang Pasien ya Itu harus di Rekap dan juga Nanti buat Kasus ya Laporan kasus itu Minimal 5 5 case-case yang Khas ya Khas ya Lalu Selanjutnya Setelah 3 bulan Kalau pindah ke Puskesmas Nah di Puskesmas ini Nanti kalian akan Ada Tugas tambahan Selain Borang 150 Itu nanti Akan ada Membuat Laporan UKM Nah Kalau 5 case Yang di IGD tadi Itu UKP Usaha kesehatan Perseorangan Kalau yang di Puskes ini Usaha kesehatan Masyarakat Jadi ada F1 sampai F6 Itu Masing-masing Komponen F1 itu ada Prom case F2 ada Case linker Kesehatan lingkungan kerja F3 Ada pengendalian Penyakit F4 KIA F3 atau F4 Mungkin tertukar F5 Itu Bagaimana Pelanggan Kasus F6 Dan juga Ada Satu mini pro P2M Pengendalian Penyakit F6 itu Pengendalian Kasus F5 Pengendalian Penyakit Jadi kalian Harus Masing-masing Dari F1 Sampai F6 Minimal 5 Targetnya Nah jadi Totalnya ada 30 laporan UKM Dan juga Kalian ada Beberapa target Komponen-komponen Seperti Misalnya Menolong Partus Partus ini Bisa di IGD Atau di PKM Tergantung dengan Kesempatan kalian Itu minimal 2 Laporan Dan di IGD Tadi juga Ada Target-target Tindakan Seperti target Infus Target untuk Pasangan Tether Menjadi luka Beda minor Jadi Dan nanti itu Borang itu Kita Akan Ditugaskan Untuk Berbagi Per stase Per Ada kategori Usia Pasien juga Jadi Itu harus Dicicil Dan memang Ini Bergantung dengan Kebijakan Era pandemi Di Era pandemi Memang Target Borang Direlaksasi Namun Di Sebelum Pandemi Itu Lebih banyak Contohnya Saja Kalau Target Jumlah Borang Itu 400 Nah Itu Ditulinkan Karena Memang Sebelum Pandemi Intensif Itu 12 Bulan Di Era pandemi Ini Direlaksasi Menjadi 9 Bulan Jangan Lupa Tadi Setiap Mau pindah Wahana Mau pindah Tugas Kita Harus Melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas SPMT Nah Itu Sangat penting Untuk Klaim Ke Bantuan Biaya Hidup BBH Yang Dicirikan Oleh Pus Rangun Jadi Secara Administrasi Kalian Harus Teliti Paham Dan Harus Lengkap Agar Tidak Keteteran Dan Nanti Saksikan Video Video Selanjutnya Yang Akan Saya Bahas Lagi Bagaimana Tips Tips Selanjutnya Untuk Masing Komponen Komponen Yang Menjadi Tugas Di Borang Baris Stay Tune Di Channel Saya